Anjol pertanyaan dari, Kak Melvin, kenapa sih ciri-ciri orang dibilang kaya dan sukses itu standarnya harus punya lambung? Enggak juga lah ya. Enggak juga ya? Enggak lah. Sekarang beli barang kayak gitu-gitu kan, belum tentu nunjukin dia tuh kaya gitu ya. Kalau misalnya belinya... Nicil? Nicil, atau pakai duitnya orang, ya kan? Kita siapa yang tahu? Ada rental pinjam-pinjaman gini gak sih ada ya? Ya banyak lah sekarang, apalagi ini kan jaman sosial media ya. Kita suddenly kita lihat banyak sekali orang bisa pakai barang-barang gini, untuk tujuannya apa ya gak tahu. Ada yang buat branding bisa, ada yang buat nipu orang bisa, banyak-banyak lah. Kalau kamu beli Lambo ini apa? Hobi. Hobi? Apa sih istimewanya Lambo ini? Kenapa jadi-jadi hobi? Keren loh. Keren? Keren. Terus aku memang mau binyetir sih, kita sering track di... Oh gitu. Mobil pertamamu apa? Yang kamu beli dengan uangmu sendiri. Maserati. Maserati? Jadi dari kecil itu memang bayangannya sports car gitu ya? Iya, aku suka lebih ngebut soalnya. Oh gak nyangka ya, kelihatannya kalau lebih hobinya ngebut. Karena nggak jadi pembalap aja. Wah ini gak boleh kalau sama keluarga ku. Kalau ketawa dimarahin ya? Iya dong. Oke sekarang kita sudah siap naik dalam mobil. Aku muat gak ya di sini ya? Ini kan naik mobil gini tuh, sebenarnya susah loh naik mobil gini tuh. Oke, kita sudah jalan ya. Seru banget ya. Tapi yang menjadi penasaran adalah, Melvin ini pakai ini sehari-hari apa nggak sih? Apa cuma buat Sabtu Minggu doang? Ah, hampir tiap hari aku keluar sih. Bukannya kalau ini manjat agak susah ya? Iya, kita mikir dulu rutenya mau kemana, terus parkirnya di mana. Parkirnya harus di depan mall gitu kalau di mall gitu kan? Iya kalau masuk di depan mall kan bisa lepas semua pempernya. Karena dia rendah guys, rendah. Baik, sekarang kita pertanyaan Melvin. Jawab dengan jujur pertanyaanku, apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Oke. Fitnah atau fakta? Fakta, kamu itu nggak dibolahin naik motor sama keluarga kamu. Tapi dalam rangka untuk menyindir Dennis Kariesta yang waktu itu viral, yang bilang orang kaya itu nongkrongnya di mall, maka kamu naik motor. Kamu orang kaya, naiknya motor biasa aja. Fitnah atau fakta? Itu nggak pensi sebenarnya? Gini, aku emang nggak boleh naik motor sih, emang. Terus? Tapi aku nggak pernah naik motor untuk merespon si itu. Dennis? Betul. Oh bukan? Jadi itu dalam rangka apa waktu itu kamu naik motor? Ya, pengen coba aja gitu. Pengen coba aja. Terus abis itu kan viral. Keluarga kamu tau nggak kamu naik motor? Ya dimarahin kan karena ternyata masuk ke berita gitu. Sekalinya dia coba-coba. Itu sekali-sekali doang apa kamu nyoba atau udah sering nyoba? Sekali aja aku. Terus apa rasanya naik motor Supra? Ya aku cuma jalan kayak 25 meter mungkin. Tapi bisa naik motor kan? Matic. Matic. Sepeda bisa? Sepeda bisa. Aku nggak bisa soalnya. Lanjut, fitnah atau fakta. Melvin, bapak-bapak, saking rich-nya kamu itu kalau bolos sekolah beda sendiri. Bolos sekolah kamu itu adalah bolosnya untuk jalan-jalan ke Perancis, fitnah atau fakta? Kelpungan ya? Jadi gini. Bukan masalah rich atau nggak gitu. Tapi karena waktu itu sekolahnya di Brussels. Oh. Ya bolosnya kemana lagi? Kan lewat tol semua kan itu? Iya, iya, iya. Tol. Karena sekolahnya di situ guys. Ibaratnya kita kalau sekolah di Jakarta bolosnya ke Bogor gitu ya. Betul. Kalau di Jakarta. Atau kalau di Surabaya bolosnya ke mana? Sidoarjo. Iya ke Malang. Kemalang. Batu. Fitnah atau fakta? Kamu itu memang sebenarnya tertarik dengan Natasya Wilona. Makanya kamu ngajakin dia main film supaya makin dekat. Fitnah atau fakta? Kita teman. Teman ya? Iya, kita teman dong. Jadi sama siapa dia memang berteman. Tapi kalau menurut kamu Natasya Wilona itu orangnya kayak apa sih? Iya, baik. Selain baik? Iya, terus dia mengerja keras juga. Mengerja keras. Dekat sama keluarganya juga kan? Oh, iya, iya. Sama ibunya juga kemana-mana kan? Betul. Oke. Fitnah atau fakta Melvin? Bahwa sampai sekarang kamu masih single itu karena kamu sibuk ngurusin bisnis sama Lambo dibandingin ada waktu untuk ngedate atau pendekatan sama cewek-cewek. Tapi kalau ceweknya kayak yang cantik-cantik, ya itu kamu maulah. Fitnah atau fakta? Kamu tuh belum dapet jodoh karena sibuk kerja sama... Ya itu sama hobi kamu ini Lambo. Gini. Fitnah itu. Tapi gini, aku belum dapet pacar karena aku susah cocok sama orang. Kamu tuh orangnya apa sih? Suka bergaul, ngobrol gitu atau introvert? Anak rumahan atau anak? Anak rumahan. Anak rumahan? Iya. Kamu gambar susah cocok. Susah cocok lah gue sama orang. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya ceweknya nggak ngerti mobil, itu cocok. Bukan, berarti minatnya harus sama ya. Tapi aku harus kayak merasa kalau aku ngobrol sama dia, aku feel safe gitu. Oh, dia nggak akan boco, ender. Bukan. Iya. Bukan karena ada maunya. Oh, bukan karena ada... Itu susah ya? Susah. Bukan.